Intro Rekan-rekan yang terkasih selamat datang di Kuskupan Tanjung Karang di Provinsi Lampung Kuskupan Tanjung Karang meriputi seluruh Provinsi Lampung Kuskupannya disebut Kuskupan Tanjung Karang Nah pada kesempatan ini kita berada di Kompleks Sekretariat Kuskupan Tanjung Karang Nama kompleks ini Wisma Santo Albertus Di sana Anda bisa melihat ada kompleks yang cukup besar Di sinilah para Romo seringkali berkumpul Dan juga di Sekretariat ini ada berbagai macam ruangan kantor Yang diuni oleh macam-macam komisi yang ada di Kuskupan Tanjung Karang ini Nah pada saat ini saya akan sedikit bercerita tentang Apa yang dilakukan oleh Komisi Komunikasi Sosial Kuskupan Tanjung Karang Atau Komisi Komsos Kuskupan Tanjung Karang Komsos Kuskupan Tanjung Karang mempunyai visi-misi yang sejalan, terinspirasi, dan menuju pada misi-misi Kuskupan Tanjung Karang Visi Komsos Kuskupan Tanjung Karang adalah Komsos Kuskupan Tanjung Karang membantu karya penggembalaan uskup setempat Dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan media masa Sebagai sarana pewartaan iman kepada umat dan masyarakat Sejak perpas begelar yang ketiga tahun 2017 Komisi Komsos Kuskupan Tanjung Karang mempunyai tiga devisi Yakni Radio Suara Wajar yang dikepalai oleh Romo Cornelius Anjarsi Majalah Kuskupan Nuncius Nur Untuk Inspirasi Umat Beriman Yang dikepalai oleh Romo Dista Dan dokmen keusupan yang dikomandoi oleh Mbak Veronika Gunarti Karya Komsos yang paling nampak dan dirasakan dampaknya oleh banyak orang adalah Radio Suara Wajar Yang sudah berdiri sejak 44 tahun yang lalu Radio Suara Wajar dikenal dengan sebutan RSW RSW mempunyai tagline, pembawa berita, dan informasi cepat dan terkini RSW mengudara setiap hari mulai jam 5 pagi hingga tengah malam Beragam acara yang dikemas RSW, siaran berita dan info, talk show dengan berbagai macam tema Tentang iman katolik, program nuansa iman, kategese udara, nuansa firman, dan pastoral keluarga Selain itu yang paling banyak memikat pendengar adalah program campur sari Yang mengudara mulai pukul 10 malam Mereka sudah membentuk paguyupan fans campur sari suara wajar Yang mengadakan kegiatan tidak hanya di dalam studio Tetapi juga mengadakan bakti sosial ke beberapa tempat dan dalam berbagai event Misalnya ikut terlibat dengan menyumbang Berbagai macam sumbangan untuk bencana sosial Tsunami Lampung Terima kasih telah menonton Alas rumahmu Di atas perkasa Wadas yang dalam Nyanyikanlah Sabda Tuhanku Dengan dikasih Menyangkalkan Tenggelam Sementara itu pengembangan majalah keuskupan dilakukan dengan cara mengadakan berbagai macam pelatihan, khususnya pelatihan jurnalistik. Bekerjasama dengan Komsos Kuskupan Agung Palembang, pelatihan jurnalistik diadakan di Kompleks Kwisma Santo Albertus yang melibatkan utusan-utusan dari paroki-paroki atau komunitas-komunitas yang ada di keuskupan. Pembinaan yang berkelanjutan dan pelatihan-pelatihan akan terus-menerus dikembangkan oleh Komsos untuk membantu keuskupan dalam bidang pewartaan. Semoga Komsos Kuskupan Tanjung Karang semakin bisa membantu menerjemahkan visi-misi keuskupan sesuai dengan bidangnya. Dekan-dekan sekalian itulah segilas tentang Komisi Komsos Kuskupan Tanjung Karang. Semoga apa yang sudah kami sajikan dan kami bagikan ini mampu menambah semangat kami untuk semakin mengembangkan diri dan juga bagi Komsos-Komsos Kuskupan lain semakin berani juga mengembangkan diri dan kita saling membantu serta mendoakan Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!